Intro Diketahui pembagian pecahan Ditanya pembagian desimal yang benar Untuk opsi A 0,75 dibagi 0,3 sama dengan 0,25 Kita ubah pecahan desimal tersebut ke dalam pecahan biasa Yang pertama, terdapat 2 angka di belakang koma Maka kita ubah menjadi 75 perseratus dibagi Pecahan yang kedua, di belakang koma terdapat 1 angka Maka 3 persepuluh Sama dengan kita bisa sederhanakan Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 25 Sama dengan 3 perempat dibagi 3 persepuluh Sama dengan 3 perempat dikali sepuluh per tiga Sama dengan tiga puluh per dua belas Sama dengan 2,5 Ternyata opsi A salah Kemudian opsi B 1,2 dibagi 0,2 sama dengan 0,6 Kita ubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu Menjadi 12 persepuluh dibagi 2 persepuluh Sama dengan 12 persepuluh dikali sepuluh per dua Kita bisa menyederhanakan sepuluhnya Sama dengan 12 per dua 12 per dua sama dengan 6 Ternyata opsi B juga salah Kemudian kita hitung untuk opsi C 4,2 dibagi 0,2 sama dengan 2,1 Kita ubah menjadi 42 persepuluh dibagi 2 persepuluh Sama dengan 42 persepuluh dikali sepuluh per dua Kita sederhanakan sepuluhnya Sama dengan 42 per dua Sama dengan 21 Ternyata opsi C juga salah Kemudian kita hitung untuk opsi D Yaitu 3,8 dibagi 0,4 sama dengan 9,5 Kita ubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu Menjadi 38 persepuluh dibagi 4 persepuluh Sama dengan 38 persepuluh dikali sepuluh per empat Kita sederhanakan sepuluhnya Sama dengan 38 persepuluh Sama dengan 9,5 Ternyata opsi D itu benar Jadi pembagian desimal yang benar adalah D 3,8 dibagi 0,4 sama dengan 9,5 Terima kasih telah menonton!